Terima kasih. 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 sekolah nih dulu nih termasuk sama Sabrina juga cerita yang ngerangkak itu sebenarnya urban legend yang udah lumayan terkenal bahkan udah bukan urban legend lagi jatuhnya jadi kayak apa ya penunggu tetap iya sampai turun-turun ya Iya makanya kan jadi lumayan serem itu nah ini yang tadi ngunggling itu yang makanya nonton di part satu part satunya ada di atasnya guys ada tatoknya kah coden kecawak bentuknya sih kayak kuntil anak biasa Kak cuma kayak kurus gitu Kak kepalanya kebalik nggak ngadep-ngadepan gitu kayak nangkak biasa udah ngerangkak kayak bayi atau ngerangkak kebalik yang kebelakang ngerangkak biasa kayak ngerangkak Oh ngerangkak yang tengah depan Kak kamu oke oke iya kayak cicak gitu kayak cicak bajunya kayak agak coklat-coklat gitu iya kayak cicak iya kayak cicak ngerangkaknya Hai tuh sekitaran jam berapa dah Hai pagi 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 ya pagi ya pagi loh kalau misalkan naga sore kan wajar ya kalau pagi tuh gini sih makanya ibarat kan kalau gitu kan kalau orang orang kan bilangnya gosipnya kan gosipnya ya gosipnya gitu serem itu kan posisi katanya jam 3 pagi jam 12 subuh 12 subuh jam 12 malem sama menjelang maghrib itu tuh yang serem cuman pagi loh maksudnya pagi sekolah kan berarti sekitar jam berapa setengah tujuh jam 6 makanya kan apalagi tadi si Sabrina bilang abis lagi pelajaran biologi dimana berarti kan banyak-banyak murid dong nanti udah jam 7 ke atas gitu ya Iya gitu makanya berarti kita masuk ke bintang tamu kita Fernaldi Cesar Pratama atau Kak Udang boleh dipanggil Kak Udang udah udah mendadak sekali ini atau ngapain nih kamera dang nyalain dang dang ada muset gelebat lu gila dang ada cerita serem apa di SMA kita dulu siapa tuh ada yang gua nggak tahu gitu enggak ada lighting gelap gua sih waktu SMA sih nggak karena gua nggak terlalu sensitif dengan hal gue gitu gitu ya jadinya jarang lihat yang begitu-gitu sih cuman kayak merinding gitu-gitu mah ada aja pada saat kayak ada event malem tuh kita biasa enggak menyiapin sampai malem panggung panggung juga ya 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 kayaknya sih pernah deh ya mungkin gerak sendiri yang mungkin yang kayak gitu-gitu yang yang kayak poltergeist poltergeist doang mungkin nggak sampai yang di lihat yang menampakkan gitu sih cuma oke 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 jadi ini itu doang ini adalah kesimpulan tidak menarik ya makanya ini adalah kesimpulan yang menarik ya dari sebuah cerita dari Fernaldi bahwa yang seram adalah videonya dia yang tidak terlihat ini cerita terjadi ketika kita lagi-lagi aduh ini cerita kak ini cerita terjadi ketika kita lagi-lagi aduh mokak gue jadi ceritanya dimulai ketika pengen naro piala waktu itu waktu itu pengen naro piala di dalam perjalanan ke ruang wakil ini kak wakil kepala sekolah kan itu kan lewat lorong tuh kak di sekolah saya iya iya lihat lorong tuh kak, lihat lorong, lorong lorong, saya cuma sendiri temen saya yang ini nih sialnya sialnya dia kebetencing dia pergi kakar mandi sendiri tuh biasanya sendiri pergi ke ruang wakil kepala sekolah waktu itu taro, dia manggil saya Daud ya gue kan ketanggil ya, gue keluar gue taro, gue keluar tapi gue keluar, gak ada yang manggil terus gue balik lagi nih, gue balik lagi buat naro lagi nih piala di lemari sekolah gitu kan, dari ngedi apapain terus waktu gue keluar dia baru si doi baru keluar dari kamar mandi, terus gue bilang lu kenapa nganggil gue dia bilang, apaan sih? gue yang nganggil, gue baru selesai laning, terus ketika lagi dibagian tuh ada yang teriak kak dia teriaknya asli, serem banget tapi bukan serem sih, kaya orang minta tolong menjerit tapi kesakitan gitu menjerit tapi kesakitan gitu dan itu posisi jam berapa ya? jam berapa? jadi kak, saat itu jam 7.30 jam 7.30 jam 8 sekitar jam segitu dan dia teriak kenceng banget kaya nyari disitu gue gak bentaran asli terus gue lari, 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 lari luar, waku gue sejun luar kan gue lagi waku belakang ada kaya selulit putih, kaya terbang gitu terbang ke arah gue tadi berdiri kayaknya gak beda jauh makanan itu ya itu cerita kenapa sepeninggalan itu disesok banget ya belum ditutup belum ditutup kakak ada permintaan sedikit sedikit aja sedikit kalian boleh satu-satu bilang terimakasih untuk Raga Kustiawan yang telah mensponsori acara ini satu-satu ya si Yogi dulu terimakasih Raga Kustiawan terimakasih Raga Kustiawan oke siapa yang mau ngomong lagi Daud Daud terimakasih Raga Kustiawan maaf ya terimakasih arigato arigato Levan kalo nonton ini tolong perempuannya dikondisikan oke terimakasih ada lagi yang mau ngomong silahkan silahkan aprijo silahkan aprijo terimakasih Raga Kustiawan terimakasih terimakasih Bapak Raga Kustiawan yang telah mempersponsori konten kali ini terimakasih terimakasih buat kalian semua yang sudah terganggu waktunya bagaimana BIMO MMC gak? dong belum merusak konten orang dong terimakasih terimakasih buat semuanya yang udah nyempatin waktunya buat kita cerita konten dan segalanya sampai ketemu di ruang murid selanjutnya dadah